Pada saat penembakan itu, kita kan jarakkan ke depan pantas. Anda tidak melihat? Tidak, tidak. Saya yang namanya melihat tidak. Kok Anda bisa yakin, Mas Irwan? Siapa lagi yang nembak saya, Pak, kalau tidak dia? Publik menunggu apa yang akan Anda sampaikan saat Anda menyatakan bahwa Anda tidak bersalah dan ini adalah kriminalisasi. Satu saja yang mudah dipahami oleh publik. Soal kriminalisasi tadi, saya menyampaikan hal yang paling mudah dipahami, yaitu hal seperti ini banyak terjadi. Kami memang sudah ikhlas masalah itu, sudah saya ikhlaskan. Anda punya kekhawatiran, Anda punya ketakutan di situ. Kasus hukum bertahun-tahun tiba-tiba muncul dan membumbung. Menjerat dua kali, 2012 dan 2015. Keduanya tepat saat pejabat tinggi institusi Polri terjerat. Wajar saat publik pun menaruh curiga. Ada sesuatu di balik kasus yang ada. Saudara saya Aiman Ucaksono, saya ajak Anda mengikuti perjalanan saya hingga ke Bengkulu. Inilah di balik kasus Novel Baswedan. Mengawali bulan Mei, Jumat, dini hari, Novel Baswedan, penyidik terbaik Komisi Pemberantasan Korupsi, digiring aparat menuju gedung bareskrim Mabes Polri. Novel dijerat dugaan kasus penganiayan yang berujung kematian. Bukan baru terjadi, kasus yang ditudingkan pada sang penyidik terjadi hampir 11 tahun yang lalu. Pengkulu 2004, enam orang tersangka pencuri sarang burung walet ditangkap polisi. Irwan Syah, Mulian Johani, Rizal Sinurat, Doni Yefrizal, Ruslian Syah, dan Deddy Nuryadi diduga mencuri di toko sinar makmur. Tak lama setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke pantai panjang lalu menembak kaki mereka. Novel Baswedan dituding menjadi salah satu oknum polisi yang menarik pelatuk senjata apinya. Menderita luka tembak, tersangka lalu dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapat perawatan. Usai dirawat, keenam tersangka pun dimasukkan ke dalam tahanan. Tak lama, salah satu di antaranya, Mulian Johani, meninggal di dalam jeruji besi. 11 tahun terkubur, kasus ini dua kali muncul kembali. Tahun 2012, tahun di mana Novel menangani penyidikan kasus korupsi simulator SIM, hingga Inspektur Jenderal Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka. Dan kali ini, di tahun 2015, pasca KPK mengumumkan status Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kasus ini mulai mencuat kembali, kenapa? Karena ada pelapor yang menuntut itu. Nah kita tidak bisa, kalau tidak ada pelapor ya mungkin sah-sah saja. Kalau mereka semua misalkan tidak ada yang melaporkan ini, kebetulan ada pelapornya. Dan Anda bisa cross-check kepada pelapor tersebut. Apakah benar tidak mereka menuntut? Jadi ini bukan mengada-ngada, memang ini fakta yang sebenarnya. Benarkah kasus yang menjerat Novel Baswedan adalah kasus hukum biasa? Ataukah upaya kriminalisasi untuk melumpuhkan kekuatan KPK? Saudara saya temui di Pasar Panorama Bungkulu, salah seorang korban penembakan dalam kasus Novel Baswedan. Mas Irwan Sahsirgar, saya Aiman. Saya boleh? Saya minta waktunya sebentar. Untuk saya wawancara? Bisa. Tadi duduk ya. Belah beda rumah. Saya lihat banyak juga langganan nih. Ya sebaiknya. Syukur Alhamdulillah kan. Ya sudah lama kita pedagang dari tahun 2005. Saya mau tanya soal ke belakang sedikit. Sekarang kan muncul lagi, mencuat lagi. 2012 selalu mencuat kasus Novel Baswedan, 2015 mencuat kasus Novel Baswedan. Anda salah satu yang menjadi korban penembakan, versi polisi. Benar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya kalau kejadiannya, itulah secara tidak langsung, Tuhan itu kan adil ya. Kita bilang lah adil ya kan. Kalau secara logika, kalau kami ini istilahnya korban kan. Nah korban adalah memang menjalani hukuman. Tidak kan, tidak kan mungkin kami bisa mengungkap. Tapi sebelum itu, sewaktu menjalani hukuman itu, kami kan diadakan persidangan. Kami ada dibantu pengacara. Persidangan ini kasus apa ini? Kasus Sarang Guru Maled. Yang satu, teman saya itu kan tidak tahu menahu sama sekali. Yang sebagai tukang ojek itulah. Deddy Nuryadi. Deddy Nuryadi. Saya ingin tanya Mas Yurwansyah, betul kaki Anda yang menembak Novel Baswedan? Dari mana Anda tahu itu Novel Baswedan? Nah gini, karena saya tahu, memang saya pada waktu kejadian itu, yang namanya kasat, kanit, saya belum tahu siapa orangnya. Tapi saya mengenali wajah. Dari mana Anda tahu kenal wajah? Ya kenal wajah. Waktu dibawa ke pantai, mantan kan tidak tahu itu. Mobil, mobil sedan, mobil kijang. Inilah, sekronologis ceritanya. Mobil kijang di sini, mobil sedan di sini. Jadi, begitu saya turunkan, didekatkan ke mobil sedan. Kan? Tidak lama saya didekatkan ke mobil sedan. Kan saya dengan samar-samar lah ya. Yang mana kasat, kasat, kanit, tidak tahu saya. Tapi wajah saya tahu. Ada berapa orang masih ingat waktu itu? Kalau perwiranya itu, yang di situ, ada sekitar lebih orang empat lah. Empat. Anda bisa membedakan mana perwira, mana bintara? Tidak, tapi setelah... Apa Anda bisa bilang barusan perwiranya sekian orang? Setelah saya dihukum. Setelah saya dihukum, kan? Masukkan sel. Kan itu kan kita tahu siapa-siapa kasatnya, kanitnya. Oke. Pada waktu itu saya belum tahu memang. Belum tahu? Belum tahu nih sama sekali. Ada berapa orang waktu itu? Ada Pak Sambiring, Pak Yuris Yahan, Pak Nopel. Inilah, inilah, tiga inilah. Ada situ. Anda sebutkan itu perwira semua, ya? Iya. Karena pangkat orang itu sudah garis. Pada waktu itu mereka menggunakan seragam? Tidak. Pada waktu itu tidak. Jadi Anda tahu mereka perwira dari? Ya, setelah di kantor. Setelah saya dimasukkan sel, kan kami lama di dalam sel itu, ya? Anda hafal semuanya? Ingat, ingat. Meskipun dalam kegelapan dan dalam ketegangan waktu itu? Kalau dibilang gelap, gelap tidak. Karena diterangi sama lampu mobil. Lampu mobil itu hidup. Hidup, lampu mobil untuk penerangan kami. Pada saat penembakan, Anda melihat siapa yang melakukan penembakan? Pada saat penembakan itu, ya, meng, kita kan diarahkan ke depan pantai. Anda tidak melihat? Tidak, tidak. Saya yang namanya melihat tidak. Kok Anda bisa yakin, Mas Irwan? Saya tidak akan melihat siapa yang menembak saya, Pak? Kalau tidak dia. Jangan lupa, masalah, masalah. Terima kasih. Terima kasih.